Beragak di lantai 32 Dan masih ada 2 lantai lagi Masih ada 2 lantai lagi Bajak-bajak yang sudah terlihat ini semua Kita ambil dari Jepang Jepang-Jepang Mari Korea Mari Polandia Karena konstruksinya ini Bangunan ini dirancang Untuk ribuan tahun Ini semua dirancang Memang untuk ribuan tahun Sehingga melengkapi peradaban Peradaban setelah adanya Borobudur Nanti menara atau mesin Kemudian Kemudian Sebelah utara Itu sebelah utara sana Lautan nampak Tapi sekarang karena Abut Tidak nampak Selatan di sebelah sana Gunung-gunung Pangerangu Gunung-gunung Pangerangu Itu separoh ya Kemudian yang saudara duduk ini Yang diduduki Ini rel untuk Restorannya di situ Disini tempat meja kursi Untuk yang bisa berputar Di sana ada gearbox Gearbox jadi memutar nanti Teknologinya memang kita beli Sebentar lagi datang nanti Alatan yang bisa berputar disini Ini sudah jadi Bukan saja menara yang bisa berputar Dan restoran Tetapi juga disini Karena angin keras Kita ambil teknologi dari Jepang Dari Jerman Untuk membuat Kencir angin Kemudian domnya itu Dom masjid yang lebar itu Itu rencananya Ditutup oleh solar cell Sehingga tenaga matahari Tenaga matahari Kita akan serat Untuk tenaga listrik Membayar listriknya Membayar listriknya 260 juta per bulan Jadi tenaga kunci angin Termasuk juga nanti solar cell Itu nanti bisa membayar listrik sendiri Hasil luk tau Kaca tidak ditutup Tapi menggunakan kaca Rumah aja di mana Sobuk Di Jawa Tengah juga kenehatan Malisya juga kenehatan Meja nya di sini Makan nya di mana Meja nya di bawah Hanya di NM Nanti ada flash disini Santri belum makan Santri gak boleh Tidak boleh satu piring Hanya penespur Tidak boleh Jan Nicolas Santri gak boleh Ya terus yang banyak Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh nama Ali Ma'ruf ala 11 asal dari Jawa Tengah Jawa Tengah pesan dan pesannya yaitu senara ini tertinggi menurut saya saya dari dulu nyari sekolah yang ada masjid terus perekonomiannya maju, bernama ayam ada aja itu pesan dan peternasan dari ayam sampai sapi nasi goreng gak ada pesan dan peduli di Indonesia se-Indonesia hanya di asetun malamin malamin semoga sedang presiden presiden bersyukur Alhamdulillah kita bisa berapa ini kami dari santri sangat bersyukur kita bisa dari sini kita santri bisa melihat bahwasannya sebagai santri sebagai pelajar berpikir luas jadi kita bisa melihat ke mana luas itulah kita bangga dan kawan-kawan bisa membuat karya yang besar ini jadi santri bisa buah dan semoga azaitin ini ya menjadi pusat peradaban islam kalau menggunakan mobil cuma sedikit ada 500.000 pohon jati 500.000 kalau 500.000 kalau dua-dua tapi kalau 500.000 mestinya bicara sampai monyong-monyong 200.000 itu semua amparan sekeliling kita itu sawah kita ya semuanya itu memang ditata untuk kita dan untuk bangsa Indonesia Alhamdulillah kesan dan pesan saya ini adalah bangun terbesar asal dari Tangerang katanya Hai kadang-kadang terlupakan maka ini bisa selesai number Sampai 100 persen Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Mama Kisah Swabuddin Asal dari Jakarta Selatan Saya hanya ingin dipesan kepada saya Dapat salam dari Angkatan Pasifik kelas 11 Saya jawab Angkatan 11 Angkatan Pasifik kelas ini Si Fikseh menyampaikan salam Institut Atama Islam Azaitul Menunggu Jangan lupa Bukan hanya pendidikan dipersiapkan Pertanian, Pertanakan, Perkebunan Pertanian di sana itu Pertanian di sana itu Pertanian di sana Itu adalah Di sana Ada pabrik gula Pabrik kenyak wijen Ada pemotongan hewan Pemotongan ayam Penyimpanan ikan Secara modern di situ Itulah kawasan industri Azaito Pertanian di pantai utara sudah menunggu Kapal ikan sudah menunggu Angkatan ke-11 nanti Pertanian ke-11 Bukan hanya naik mobil Naik kapal laut Pertanian ke-11 nanti Pertanian ke-11 nanti Pertanian di sana Pertanian ke-11 nanti Pertanian ke-11 nanti Kenapa? Karena kata C Harus menggarap daratan dan lautan Indonesia 2 per 3 nya lautan Daratannya 1 per 3 Ya kan? Ya Kita harus menggarap daratan dan lautan Kanak kapal Indonesia Tanah air tu Tanah tu Taf,taf,taf,taf Tanah air Ya kan? Tanah air Kata Quran dalam surat Al-Isroh Kaya 70 Ya, Hina Ya, Hina Beda-beda Bisa lulus ya Mas Ketiri Walakot karomna bani adam Wahamal nahum wilbari wal bahar Kami berikan kepada karomna bani adam itu Daratan dan lautan Warozak nahum Kami akan berikan rezeki kepada mereka Jadi Allah memberikan rezeki syaratnya Garap daratan dan lautan Begitu ya Demikian cukup Dabbelnya lah Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Nama saya Irfan Nabi bin Muhammad Suriga Saya berasal dari Malaysia 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 Selangor Selangor Semoga Saya Saya Menyampaikan Salam dari Ayah Buat Keluarga Ayatun Muhammad Suriga Salam kepada Sheikh Salam Sampaikan Kalau bisa suruh ketemu saya Alhamdulillah 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 Sampai Alhamdulillah Berikut alhamdulillah saya gak salah pilih sekolah saya baru sekolah disini kelas 10 karena keinginan segeri dan saya setelah melihat ini semua memang yang jelek di luar sana yang bagus disini semoga kedepannya Zeytun bisa lebih maju lagi Alhamdulillah terima kasih terima kasih